Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya yaitu rayan tekno teman teman oke teman teman pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang seputaran whatsapp teman teman ya jadi yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi kamera whatsapp yang tidak berfungsi teman teman ya dan terkadang kamera depan juga masalahnya sama teman teman tidak berfungsi juga ya contohnya seperti ini ya saya mau menggunakan kamera tidak bisa digunakan seperti ini teman teman ya oke dan misalnya saya mau video call juga saya coba ya ternyata tidak bisa juga teman teman ya nah bagaimana cara mengatasinya simak video ini sampai selesai teman teman oke teman teman sebelum kita masuk ke tutorialnya seperti biasa ya saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman teman mengetahui update terbaru dari rayan tekno terima kasih oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya jadi langkah pertama teman teman cek terlebih dahulu aplikasi whatsapp ya apakah ada update atau tidak apabila disini ada update teman teman tinggal update saja oke nah setelah di update apakah berhasil atau tidak misalnya belum berhasil kita masuk ke langkah yang kedua teman teman ya jadi langkah kedua teman teman masuk ke pengaturan nah disini teman teman tinggal pilih saja aplikasi mungkin di hp tipe lain bisa manajemen aplikasi atau apa apl tinggal disesuaikan saja nah disini tinggal pilih whatsapp teman teman ya selanjutnya teman teman disini pilih izinkan cek izin ya atau mungkin kalau ada yang bahasa inggris permission nah disini kamera usahakan diizinkan teman teman ya oke seperti ini nah sekarang cek whatsappnya apakah sudah berhasil apabila masih dengan cara diizinkan masih juga belum berhasil kita masuk ke langkah yang ketiga jadi teman teman masih masuk di setelan whatsapp ya disini teman teman pilih saja penyimpanan selanjutnya teman teman pilih hapus memori teman teman ya oke apabila juga dengan hapus memori ternyata masih juga tidak bisa teman teman bisa pilih hapus data akan tetapi hapus sebelum hapus data teman teman harus membackup dulu chat chatnya atau file filenya karena ini akan login kembali teman teman ya oke nah apabila dengan langkah yang menghapus data tidak bisa teman teman bisa install ulang aplikasinya teman teman ya bisa hapus instalasi kemudian install ulang lagi di playstore teman teman oke mungkin sekian dulu trik dari saya apabila teman teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya makasih wassalamualaikum selamat menikmati